Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudah mawam pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tutorial yang singkat mengenai settingan penting pada mozilla firefox supaya nyaman dan mudah dijalankan atau digunakan langsung saja coba kita bahas yang pertama kita atur bahasa yang mudah digunakan yang kedua lakukan update ke versi terbaru ketiga atur cara download atau penyimpanan file-nya kelima atur melalui start dan tag-nya yang lainnya atur sesuai dengan keperluan pada menu pengaturan coba kita buka mozilla-nya kita atur bahasa terlebih dahulu kebetulan disini kami sudah menggunakan bahasa Indonesia cara mengaturnya di bagian baris 3 ini pilih pengaturan atau setting jika dalam bahasa Inggris pengaturan ambil umum jika dalam bahasa Inggris nanti general teman-teman umum kita cari bahasa untuk bahasa Inggris biasanya lanjut bahasa tinggal kita cari bahasa untuk mencari bahasa yang lainnya klik cari bahasa yang lain dicari lagi teman-teman seri 3 ini misalnya kalau dicontohkan bahasa Afrika tinggal klik tambah tomatis akan mengunduh atau mendownload bahasa jika selesai maka akan masuk ke kotak dialog seperti ini teman-teman bahasanya nanti tinggal ok tomatis nanti akan berubah dalam bahasa berkai seperti ini teman-teman kita pakai bahasa yang mudah tentunya karena kami dari Indonesia menggunakan bahasa Indonesia cara menggantinya teman-teman tinggal diganti disesuaikan jika sudah masuk bahasa yang kita download tadi kita pilih saja mana yang dipakai ini tomatis kembali lagi ke dalam bahasa Indonesia yang kedua teman-teman lakukan update terbaru cara mencik pilih bantuan disini teman-teman atau help biasanya bantuan pilih tentang file form tomatis akan meneteksi file booknya apakah menggunakan file c yang terbaru atau belum disini kebetulan di tempat kami file booknya sudah menggunakan file c yang terbaru jika teman-teman dalam file c yang terbaru silahkan nanti download dan lakukan update caranya tadi sangat mudah di menu bantuan tentang file nanti silahkan dilihat apakah sudah menggunakan file c yang baru atau belum jika belum silahkan download atau update yang ketiga kita atur caranya download atau penyimpanan file ini penting teman-teman mengatur caranya download atau penyimpanan file kembali ke pengaturan tadi biasanya di bagian umum lagi coba kita cari ke bawah ini teman-teman bagian umum ada aplikasi disini misal kita ingin mendownload format pdf silahkan nanti dipilih disini aksinya jika tanya jika tanya selalu ini artinya tidak tersimpan otomatis kita tanyakan terlebih dahulu sebelum menyimpan file-nya jika diganti dengan buka framework nanti otomatis akan terbuka teman-teman file yang kita download atau kita simpan jika kita simpan bekas seperti ini otomatis akan tersimpan otomatis tanpa ditanyakan lebih baik teman-teman dipilih tanyakan selalu supaya bisa mengkompirmasi apakah file ini memang penting atau baik untuk di download seperti itu jadi pilihannya kami pilih tanyakan yang selalu nanti silahkan disesuaikan teman-teman mau disimpan bekas atau buka langsung di file framework intinya melakukan setting disini di aplikasi untuk penyempatan file tadi berikutnya teman-teman atur melalui start dan tab-nya tab di bagian umum teman-teman disini bagian umum ada memulai atau start ini jika ingin dihilangkan tidak masalah teman-teman selalu pengisah apakah backbox bisa dihilangkan seperti itu untuk disini silahkan nanti diatur teman-teman lebih baik sesuai yang ini saja pilihan nomor 2 buka tab akan terbuka jendela baru dan juga teman-teman nanti dilihat disini beranda ini bagian beranda ini di cek teman-teman silahkan nanti apakah ini laman kosong atau beranda firefox atau menggunakan OML silahkan disesuaikan lebih baik bisa laman kosong atau beranda di tab bangun teman-teman bisa menggunakan laman kosong atau beranda silahkan nanti disesuaikan dan di bagian sini teman-teman juga disesuaikan untuk pintasannya dan juga nanti teman-teman di bagian cari ini apakah mesin pencarinya menggunakan google atau yang lainnya lebih baik teman-teman menggunakan google silahkan dipilih google disini mesin pencari disini bisa menggunakan bila pencarian disini dicintang atau sobrang T ini silahkan disesuaikan teman-teman dan disini teman-teman untuk mesin pencari kata kuncinya jika tidak terlalu penting bisa dihapus teman-teman klik hapus bagian bawah jika tidak terlalu penting silahkan dihapus untuk mesin pencarinya untuk pengaturan lainnya teman-teman silahkan disesuaikan di menu setting ini tadi silahkan dicari setelah yang terperluan seperti privisi dan keamanan ini disini banyak pengaturannya teman-teman silahkan disesuaikan saja dan juga langkah baiknya teman-teman akan menubang atau mangka seperti ini ini namanya mangka cara munculkannya seperti ini teman-teman bila alat mangka selalu tampilkan ini bilah menu jika dihilangkan maka akan hilang jadi dicentang teman-teman untuk menampilkan bila manunya dicentang mangkanya juga selalu tampilkan jika di bagian disini teman-teman akan hilang pilih yang selalu tampilkan cara membuatnya tinggal klik kanan pada mangkanya ini buka tambah mangka tinggal dimasukkan URL-nya atau tag nya teman-teman misal linknya apa tinggal klik simpan matis akan mangkanya terbuat untuk namanya tadi bisa di edit jangan dinamai seling aplikasi apa jadi nanti otomatis kita akan buka disini seperti ini WA Facebook Gmail otomatis akan terbuka jika kita langsung klik disini oke seperti ini teman-teman cara pengaturannya untuk kurang lebihnya silahkan nanti di cik masing-masing mozilla firefox mohon maaf jika ada kurangannya semoga ada manfaatnya kata bila tofik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakat